kenapa pak kenapa lagi kenapa lagi ya kenapa astagfirullah kenapa lagi pak maksudnya apa pak maksudnya apa oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya dan pada kesempatan kali ini gue mau sedikit cerita pengalaman gue kemarin yang sangat-sangat-sangat pahit banget kan-kan ya kenapa gue cerita begini karena kejadian awal itu gue belum nyalain kamera jadi mungkin buat kawan-kawan semua itu pasti bertanya-tanya kenapa sih kok bisa sampai begini ya disini gue bakal cerita dari kejadian awal tuh kenapa ya kan kok sampai bisa kejadian seperti yang saya alamin kemarin jadi kejadiannya tuh begini kawan-kawan saat itu itu gue mau masuk ke daerah Cipinang ya kan dan tiba-tiba itu di depan gue itu ada bapak-bapak bapak-bapak itu nyalip dan nyalip dari sebelah kanan kan tiba-tiba bapak-bapak itu motong jalan saya kawan-kawan dengan iya sih dia nyalain sen cuma sennya dadakan dari situ dia langsung motong ke kiri mau masuk ke gang ke kiri tuh nah otomatis disitu gue kaget dong kaget dan refleks nge-rem dan hampir nabrak bapak-bapak itu kawan-kawan dan sontak namanya orang refleks gitu kan ya ada sedikit kata-kata kotor dari mulut saya itu refleks kawan-kawan dan itu gue gue ucapin itu bukan bukan menuju ke bapaknya gitu maksudnya ya istilahnya itu kalau 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 istilah baiknya gitu ya kita mau nabrak itu inadilahi gitu kan kalau enggak astagfirullahaladzim gitu kan nah itu gue ucapinnya kata-kata kotor nah ternyata bapak itu ngerespon kawan-kawan ngeresponnya itu gimana ya jadi seolah-olah tuh gue itu ngatain dia padahal enggak gitu itu namanya refleks ya refleks nah disitu bapak itu nggak terima nggak terima dan terus ngotot-ngot-ngotot dikira gue itu ngatain dia bagaimana gitu kan tadi nah disitu bapak itu ngotot terus tuh ngotot terus dan ngajak-ngajak intinya itu ngajak berantem gitu lah ngajak berantem nggak terima kayak gitu ngajak berantem saya tegor baik-baik gitu kan disitu saya tegor habis-habis saya turun habis saya turun nah disitu saya tegor baik-baik pak tolong pak kalau ngesen kalau-kalau mau belok ngesennya jangan dadakan jangan motong jalan gitu kan nah ternyata bapaknya itu nggak terima kawan-kawan dan akhirnya terjadilah seperti itu adu mulut ya adu mulut kecil gitu lah adu mulut kecil dan disitu yang gue adapin itu bapak-bapak kawan-kawan otomatis ya gimana ya ya mending cabut aja lah daripada urusannya panjang gitu kan yaudah dari situ gue cabut nah ternyata pas gue cabut itu bapak-bapak itu ternyata masih ngikutin gue cuy masih ngikutin gue sampai terjadilah terjadilah adu mulut seperti video ini kan wan gila cuy gila parah gue hampir aja beranteng sama bapak-bapak aduh aduh mbak iyo kalau belok itu bapak-bapak ngesennya itu jangan dadakan gitu loh aduh mbak-bapak bapak wah macet banget ya ternyata kalau sore disini waduh waduh macetnya macetnya disini biasanya banyak cewek-cewek cuy tadi gue ngeliat cewek apa namanya astaga ini orang kenapa pak kenapa lagi kenapa lagi kenapa lagi ya kenapa lagi kenapa lagi pak maksudnya bapak maksudnya bapak maksudnya bapak maksudnya bapak kenapa ada-bapak bahkan tadi berasanya udah belum udah selesai apa sih pak sekarang gini aja pak sekarang gini aja tadi kira-kira bapak bener apa salah kayak gitu ya bener bapak ngasih sen tapi bapak ngasih sennya dadakan pak apa-apa enggak 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 ngomong gitu cuman bapak ngesennya dadakan pak udah 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 namanya juga di jalan apa udah 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 saya tahu bapak orang tua pak maksudnya bapak apa enggak ngotor saya aja udah notebook saya nggak mau bermanja urusan pak ya udah 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 Stunden 19pot negeranya nandang nandang motor saya bukannya nggak berani pak saya tahu saya bukannya kabur saya tahu Bapak orangtua kalau mau berpanjang tadi berpanjang di sana saya jangan disini cara lu cara gimana ha main tendang-tendang sekarang Bapak maunya apa sekarang Bapak maunya apa ngomong nggak enak gimana Pak ngomong nggak enak gimana saya nanya sama Bapak ngomong nggak enak gimana ini mau diperpanjangin lagi apa gimana saya bukannya ngelawan ya kan saya tahu Bapak orangtua nah betul ya solusinya lah yang baik namanya di jalan tiap hari tetap ya besar-besar ada masalah betul-betul tinggal cara-cara bergola pikirnya baik-baik aja selesaikan sekarang gini Bapak maunya apa kalau emang Bapak tadi nggak mau ditegor nggak terima ditegor ngomong baik-baik sama saya sekarang gini aja Pak saya nggak mau perpanjang urusan saya nggak mau perpanjang urusan saya mau kelar hari ini sekarang Bapak maunya gimana kalau emang saya salah saya minta maaf orang-orang memberi maaf itu sikap yang terpuji kalau memang saya salah saya minta maaf nah disini kan gue udah mulai reda nih udah mulai minta maaf kan walaupun sejatinya yang salah tuh sebenarnya bukan gue cuy bapak-bapak itu motong jalan ngesen sih ngesen cuman ngesennya dadakan langsung motong jalan otomatis saya refleks gitu kan nah disini gue udah mulai tenang udah mulai yaudahlah daripada perpanjang urusan lagi gitu kan gua ada ada tergerak hatinya bukan bukan tergerak apa ya ya menghargai sebagai seorang orang tua gitu kan dia yaudahlah daripada urusannya panjang gue minta maaf nah disitu eh dianya mulai langsung kabur kawan-kawan yaudahlah emang susah kalau urusan sama orang begitu jadi begitulah ceritanya makasih ya Pak main getok main tampol lagi aku jadi emosi beneran cuy sampet gua bukannya nggak berani sama bapak itu saya tahu bapak emang salah sih tadi udah main potong aja ngesen dadakan ditegor nggak terima masih aja gua kira urusannya udah selesai nyampe disitu tadi ternyata masih buntu ngikutin tampret emosi beneran cuy sampet emosi beneran cuy jadinya tampret di jalan memang ada-ada aja ya apa tadi yang bocor cuy radiator gua cuy bocor kayaknya cuy tadi atur apa apa tadi ini dulu ya mau benerin visor gua tuh tuh patah tuh copot main tendang motor pokoknya pesen gua sih gimana ya buat kawan-kawan kalau di jalan ya jangan ya kontrol emosi lah tadi sebenernya gua emosi loh ya pas pertemuan pertama itu pas mau kejadian tuh sebenernya gua nggak emosi cuy cuman udah ya gua matiin dulu nih motor gua rusaknya cuy tuh dulu dulu Wooo